Apa kabar? Jumpa kembali Semoga tetap sehat Dan tidak lupa semangat, kuat, mendapat berkat Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi Dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati Juga mendapatkan keajaiban yang nyata Tiga jodiak yang Mungkin bisa membaca Gerakan hati Aries Tiga jodiak yang sensitif Untuk jodiak Aries Jadi gerakan Aries itu bisa kebaca sama tiga jodiak ini Yang pertama jodiak cancer Jodiak cancer ya Jodiak cancer Cowok Nah itu bisa membaca gerakan hati jodiak Aries Bahkan mungkin ketika Aries Haus Ketika Aries Pengen makan mungkin ya Bisa terbaca Maksudnya hal Hal yang Seperti itu Makanya ada kala jodiak cancer ini Bisa membawa keberuntungan untuk jodiak Aries Karena memang jodiak yang sensitif itu jodiak cancer itu Jodiak yang sensitif Dalam arti bisa membaca gerak hati Itu jodiak cancer Nah kalau ke Aries cancer itu Menyayangi Sehingga Mudah untuk membaca Walaupun tidak sadar jodiak cancer itu saat Dia berbicara padahal itu Ada hubungan dengan Aries gitu Bahkan saat dia bilang Tadinya mungkin ada janjian ya Kemudian cancer gak jadi Dari janjian itu Nah itu biasanya Itu buat kebaikan Aries gitu Walaupun jodiak cancer gak sadar Itu yang pertama jodiak cancer Maksudnya kalau gaul dengan jodiak cancer itu Mesti menjaga hati Mesti menjaga hati istilahnya Soalnya takutnya gerakan hatinya terbaca Pirasatnya kan kuat Jadi gerakan hatinya terbaca gitu Itulah jodiak cancer yang berelemen air Jodiak cancer itu jodiak keempat Menempati rumah keempat Kalau Aries kan jodiak yang pertama Menempati rumah pertama Elemennya elemen api Nah cancer dan Aries ini Modalitasnya itu kardinal Modalitasnya Jadi Ikon mereka-mereka ini ikonnya Nah itu ya Jodiak cancer Jodiak cancer cowok ya Jodiak cancer cowok ini Sensitive ya Pirasatnya tajam Nah kemudian Kemudian Yang kedua itu Zodiak Capricorn Capricorn Jodiak Capricorn Cewek Jodiak Capricorn Cewek Jodiak Capricorn Cewek Ini Bisa Membaca Gerak hati Zodiak Aries Bahkan langkah Kedepannya itu Jodiak Capricorn Cewek ya Saya tidak akan membahas Lebih Mendalam ya Nah ini hanya sekedar untuk Gambaran saja Zodiak Capricorn Cewek Nah itu bisa Menggambarkan Kedepannya Zodiak Aries Itu Zodiak Capricorn Cewek itu Walaupun Misalkan Zodiak Aries Tidak jujur Tapi seolah-olah Itu Kata-kata dari Zodiak Capricorn Cewek itu Mengarahkan Untuk Untuk suatu Kebenaran Yang memang itu Naluriahnya Zodiak Aries Gitu Mungkin bisa dipahami Ya memang Agak sulit Untuk dipahami Tapi ini Bukan untuk Memang Tidak untuk Dijelaskan Secara Rinci Tapi untuk dipahami Dan disadari Gitu aja Coba saja Ngepercaya Nah Itu ya Zodiak Capricorn Zodiak Capricorn ini Elemennya Elemen tanah Elemennya Elemen tanah Dan Modalitasnya Kardinal ya Sama dengan Cancer Dan Aries Mereka-mereka ini Bisa Tipe pemimpin Suatu kaum Di kelompoknya Di kelompoknya Dan Mereka-mereka ini Ditiru Ditiru Misalkan Nanti itu Aries Gak tahu ya Misalkan Akan melangkah Kemana Nanti ya Besok Misalkan Gak tahu Nah Zodiak Capricorn ini Sudah Seolah-olah Memberi gambaran Melalui Kata-kata Atau melalui Simbol-simbol Atau silokoyang Walaupun Entah sadar Atau tidak sadar Dan kemungkinan Itu tidak sadar Dalam Keadaan tidak sadar Ya Sengaja Capruknya Istilahnya Sengaja Capruknya Sebicaranya Atau Sepemberiannya Gitu lah Misalkan Zodiak Capricorn Tiba-tiba Memberi batu Nih Memberi batu Nih Batu Nah Zodiak Aries Itu Belum sadar Kan Nah besoknya Ada kemungkinan Zodiak Aries Itu Apa ketukang Batu Apa Mendapatkan Batu Apa Batu Ini Dibutuhkan Nanti Batu Pemberian Zodiak Capricorn Ini Sama Nanti Yang Ditemui Oleh Zodiak Aries Tuh Yang Akan Ditemui Besoknya Tuh Gitu Oh Enggak logis Ya Memang Bukan Masalah Logis Bukan Masalah Enggak Masuk Akal Ini Karena Hubungannya Kan Dengan Apa Itu Namanya Simbol Simbol Dengan Simbol Simbol Ya Dunia Dunia Yang Begini Gitu Ya Memang Sulit Dipahami Nah Yang Ketiga Saya Tidak Akan Membahas Lebih Jauh Lagi Itu Zodiak Piscus Jadi Tiga Zodiak Ini Seolah Apa Tuh Mungkin Menurut Aries Mungkin Merugikan Padahal Menguntungkan Hanya Kan Aries Suka Terburu Membuat Kesimpulan Kan Itu Masalah Gitu Sehat Selalu Ya